Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini dan di video ini Dimana zaman ini adalah zaman kebebasan mutlak Setiap manusia memiliki segala aspek kebebasan Dimana ternyata Ratu Adil ada yang bilang bahwasannya Kak, Ratu Adil itu playboy Kak, Ratu Adil itu playgirl Lalu yang benar, yang benar Ratu Adil itu korban perasaan atau tidak? Mari saya jawab Ada sebagian orang yang memiliki suatu pendapat Bahwasannya Ratu Adil adalah pemain perasaan Ada subscriber di channel ini Dia seorang wanita Dia tuh bilang sama saya Kak, Lawang Ratu Adil itu playboy Katanya Ratu Adil itu playboy Ada juga yang subscriber di channel ini juga Dia laki-laki Dia bilang Kak, Lawang Ratu Adil itu playgirl Wanita pemain Lalu yang benar, Ratu Adil itu Ratu Adil itu pemain perasaan atau tidak? Memang kalau seturut Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil itu Memang akan memiliki pendamping hidup Lebih dari satu Seperti hubungan para Raja-Raja dan Ratu-Ratu terdahulu Dimana para Raja-Raja dan Ratu terdahulu Biasanya memiliki pasangan hidup Lebih dari satu Yang pertama itu dinamakan permaisuri Lalu yang lainnya dinamakan selir-selir Lalu Seorang Ratu Adil ini Apakah dia benar-benar sosok pemain perasaan? Kalau menurut saya sih Kalau dibilang Apakah Ratu Adil di zaman ini sosok pemain perasaan? Bisa dibilang ya? Bisa dibilang tidak? Ya karena Kalau bilang ya Memang zaman sekarang tuh Semuanya bebas Mau kamu jadi pemain perasaan Mau kamu jadi korban perasaan Itu kan udah umum Udah bebas gitu loh Dan kalau tidaknya Ratu Adil itu kan Lahir dari golongan rakyat jelata Rakyat miskin Ratu Adil juga dari keluarga yang Rendah imannya Rendah ilmu agamanya Lalu yang jadi pertanyaan saya Menariknya Ratu Adil di zaman ini tuh apa? Ratu Adil itu menariknya apa sih? Penampilan ya Mungkin ya Biasa-biasa aja Tidak menarik Terus Kehidupan ya Biasa-biasa aja Tidak ada bedanya dengan kita semua Jadi yang jadi pertanyaan saya itu Menariknya Ratu Adil di mana? Dan kalau memang Ada dari subscriber di channel ini Setuju dengan pendapatnya Harus beli alasan dong Alasannya apa gitu Jadi kalau menurut saya pribadi Mungkin kalau dibilang pemain perasaan sih Enggak ya Masa seseorang Ratu Adil pemain perasaan Jadi nanti Enggak adil dong Enggak adil dalam perasaan Kan namanya aja Ratu Adil ya Namanya Adil Itu bisa menempatkan sesuatu yang pas Bisa memilah sesuatu pas Bisa memutuskan sesuatu pas Jadi tepat gitu loh Kalau dia pemain perasaan kan berarti dia Enggak adil Dia jadi sosok yang gak adil Kalau dia pemain perasaan Jadi mungkin Mungkin Karena saking bebasnya zaman sekarang Dimana zaman sekarang Segala aspek itu bebas Di seluruh ya Enggak seluruh dunia ya Mungkin di beberapa negara tertentu Memang segala aspeknya itu bebas Termasuk negara Indonesia ini Bebas Tapi kebebasan itu Enggak apa ya Enggak diujar sedemikian rupa Ada aturan-aturan tertentu Yang harus dijalankan Diikuti Jadi Ratu Adil itu Dia bisa jadi pemain perasaan Karena saking bebasnya zaman sekarang Apalagi zaman sekarang Saking bebasnya manusia Orang-orang pada ngebucin Ngebucin hal-hal yang gak penting Hal-hal yang Gimana ya Yang sepele lah Hal-hal yang gak perlu diperhatikan Dia malah ngebucin Ngebucinnya tuh gak sepatah Ngebucin Ngebucin habis-habisan Ya ampun Ini aduh Terutama para wanita ya Wanita tuh kalau ngebucin tuh habis-habisan Laki-laki yang gak tampan Laki-laki yang gak seberapa Laki-laki yang Biasa Bisa di ngebucinin Peran wanita Saking bebasnya zaman sekarang Dan tidaknya Ratu Adil itu apa Karena kondisi Ratu Adil sendiri Seturut dengan yang tertulis dalam ramalan Bahwasannya Ratu Adil itu Hidupnya itu sederhana Dia hidup di dalam keterbatasan Jadi dia tuh bukan orang kaya Bukan orang berkelimpahan Hidup dia Hidup di dalam keterbatasan Keterbatasan materi Keterbatasan kepintaran Keterbatasan Dalam Imajinasi Setiap orang tuh Imajinasinya bebas Bisa setinggi apapun bisa Tapi Ratu Adil itu Terbatas dalam perimajinasi Karena apa? Kehidupan dia Yang memukul dia Untuk terus Menjadi pria Menjadi wanita Yang tangguh Entah pendapat kamu Ratu Adil itu Laki-laki Atau entah pendapat kamu Ratu Adil itu Perempuan Itu bebas Itu pendapat kalian masing-masing Entah dia Laki-laki atau perempuan Tapi Kondisi dan keadaan dia Yang memukul dia Harus menjadi sosok manusia Yang tangguh Kuat luar dalam Jadi Kalian tuh bebas Mau mengimplementasikan Tentang Ratu Adil itu Seperti apa Tapi yang perlu saya tegaskan Masalah dia Pemain perasaan Atau tidak Itu pendapat kita tuh Beda-beda Entah dia Playboy Atau playgirl Atau dia tuh Orang setia Atau dia tuh Korban perasaan Kita semua kan gak tahu Tapi yang jadi Tolak ukur kita Bahwasannya Ratu Adil Memiliki Hikmat Tuhan Bersamanya Ratu Adil Dia Diperkaya Dalam Pemahaman Ratu Adil Diperkaya Dalam ilmu Biasanya Orang-orang Yang zaman sekarang itu Kalau dia tuh Pusuk umpamanya Dia orang Islam Ilmunya ya Tentang ilmu Islam Dia gak punya ilmu lain Pemahaman dia Cuma pemahaman Islam Dia menilai sesuatu Hanya dari pemahaman Islam Orang Kristen Dia tuh punyanya ilmu Ya ilmu di kekristenan Dia punyanya pemahaman Ya pemahaman Kristen Dia menilai sesuatu Ya dari Pemahaman Kristen gitu Orang-orang yang zaman sekarang kan gitu Beda dengan Ratu Adil Ratu Adil Segala aspek Dia pelajari Banyak agama Dia pelajari Dia tidak Menilai sesuatu Dari satu keyakinan Dia tidak menilai sesuatu Dari satu pihak Tapi dia benar-benar Cermati Dia benar-benar Mencari tahu Segalanya Maka dari itu Sosok Ratu Adil Diperkaya Dalam ilmu Sosok Ratu Adil Diperkaya Dalam pemahaman Maka dari itu Ratu Adil Menjadi Sosok yang istimewa Apalagi di dalam Pemahaman Pola pikir ilmu Dia istimewa Karena apa? Dia Sangat Memperkayai diri Dengan Semua itu Karena dia tahu Harta Tidak dibawa mati Harta Tidak dibawa Ke kerajaan surga Harta Tidak dibawa Ke surga Tapi yang dibawa Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Sekian Informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe